Oke ini barangnya sudah sampai ESR atau LCR meter DM328 Atau transistor tester juga bisa Sekarang kita buka ya Coba buka Oke sebelum kita lanjutkan Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like Tekan tanda lonceng juga Biar dapat info-info terbaru Dari 777 Communication Oke terima kasih Kita unboxing isinya apa saja Saya pesen kit yang DIY Kita cek ya Ada buku manualnya Nah ini buku manualnya Pengukur frekuensi 50V maksimal Pengukur tegangan juga 50V DC maksimal Ini gambar jadinya Tidak ada lagi Oke ini apa ini Ucapan terima kasih Sekarang kita buka Isinya apa Ada kertasnya Apa ini Jika deoda ziner 6,8V panas dan di layar tertulis VCC lebih dari 5V Ganti IC 7550 123 ground in out Dengan 78L05 Oke Kalau panas Nanti kita ganti IC nya ya Pakai 78L05 Oh sudah disediakan juga Kayaknya ini Ini 2 packing ya Jadi dia dipisahkan packingnya Ini kemungkinan 7805 Kita lihat Bentar saya lihat Oh iya ini dia Ini 7805 Kalau panas nanti Kalau nggak panas ya Nggak diganti itu berarti Kita simpen dulu 7805 nya Oke Sesuai keterangan Ini sudah nggak ada ya Ini resistor-resistor nya Sama Sudah resistor ya Nah ini resistor-resistor nya Ini LCD nya CD40508M Driver nya LCD nya TFT 1,8 inch Oke Ini board nya PCB nya Board nya Untuk IC kecil-kecil Sudah terpasang Memang saya pesen yang DIY ya Supaya Enak Seneng aja Nyoder-nyoder Seperti ini board nya Oke Untuk kelengkapannya Disini semua Ada IC juga Oh ada soketnya juga Terus Ya ini Admega nya Dia pakai Saya bacakan aja ya Admega 328P Dia pakai IC Admega Jadi IC ini memang Sudah ada programnya ya Sudah diprogram dari sana Ini IC Admega LCD Sudah ini Kelengkapannya ya Oke Kita Coba aja Yang ini tadi resistor Kita keluarkan Kelengkapannya Oke ada Spacer ya Spacer buat baut Ini spacer buat baut Saya taruh sini Sekalian bautnya ya Sudah baut juga Disini Ini komponen transistornya Nggak tahu transistor Nggak tahu Terlihat Sudah tiga biji Ini Konektornya Oke Ini Dip nya Untuk pengukuran Jadi dia Jepit IC ya Intinya Seperti ini Kita tancapkan Komponen disini Terus kita jepit Ini Apa ini Kayak potensio Bukan potensio Dia Encoder Jadi sweet encoder Semirip potensio Tapi Dia sweet encoder Dia Nggak ada mentoknya Beda Sama potensio Ini Admega Ini socket Buat Admega Ini Soket tegangan Soket arus Spacer Led Ilko Wah Sudah semua Oh ada Crystal clock Kapasitor Clocknya Pakai Berapa ini 8000 MHz Clocknya Pakai 8000 MHz Oke Ini Apa ya Unboxing Pretelannya Halnya Saya pakai yang DIY Jadi belum disolder Ya Oke Selesai disolder Kita potong Kita potong Sisa-sisa kakinya Oke Selesai Terus Kita masuk Kemana ya Oke Ini kapasitornya Saya pasang Oh kapasitor Apa namanya Iya kapasitor ya Jadi ada 9 Sorry tadi videonya Kepotong 9 kapasitor keramik Sama 2 Kapasitor Elko Oke Ini 10 micro 25 volt 10 micro 10 micro Farad Atau UF Sebentar Saya rapi Biar rapi Aja Oke Kita solder Dulu Oke Kita potong Kakinya Sisa-sisa Kakinya Oke Terus Kita pasang Apa lagi Ada LED Ada LED Pasang LED Pasang LED Terus Ada mungkin Ada 78L juga Ini ada 6 Yang satu cadangan Tadi 78L05 Kalau panas Regulatornya Kita ganti Pakai 7805 Kita simpen dulu 7805 nya Jadi kalau gak panas Dia gak masalah Oke Sudah 5 Ya 9014 7550 Mana gak kelihatan 9014 9012 PL431A Bentar Saya rapikan dulu Oke Kita solder Kita solder Saya rapikan dulu Biar rapi Kerjaannya Terus Kita lanjut Lagi Kemana Oh Deep Deep apa ini Namanya Deep IC Soket IC Bukan dip ini Yang ini Yang dip Soket dip Kita lanjut Soket IC Atmega nya Kita ratakan dulu Kakinya Oke Kita cek dulu Kalau gak rapi Kita rapikan Oke Solder Oke Ini selesai Selesai Apalagi Yang perlu Disolder Soket dulu Ya Ini Sudah 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 Ini Soket Untuk LCD Soket Untuk LCD Nanti Kita Yang di Board Yang Female Kita luruskan dulu Diluruskan dulu Oke Apalagi Sweet Power supply Power supply Sweet Output 3 biji Jangan kebalik Soalnya Ini Kabelnya Nanti Keluar Dari Sini Oke Kita ratakan Dulu Oke Habis itu Soket Dip Kita pasang Satu Dua Tiga Ini Nah Ini Soket Dip Rotary 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 Encoder Kita cek Dulu Rotary Encoder Oke Oh Belum Belum Ada Lagi Crystal Clock Dia Pakai 8000 8000 MHz Crystal Clock Nya Pakai 8000 MHz Jadi Crystal Clock Ini Menjalankan External Clock Clock Karena Clock Bawaan Atmega Sendiri Juga Ada Cuma Berapa MHz Gitu Jadi Dia pakai External Clock Akhirnya Pakai Crystal Clock Ini Oke Sekarang Kita Tancapkan Isiat Meganya Kita Tancapkan Isiat Meganya Jangan Sampai Kebalik Fatal Kalau Kebalik Bisa Mati Isiat Meganya Bentar Saya Luruskan Sudah Oke Sekarang Kita Pasang Dulu Spacernya Aja Saya Pasang Dulu Di Kakinya Empat Empat Buah Spacer Satu Dua Tiga Empat Ya Seperti Ini Terus Ada Dua Spacer Buat LCD Oke Kita Ukur Nah Ini Ada Lebihnya Oh Segini Ya Nah Ini Nanti Ada Baut Dari Sini Seperti 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 Ini Nanti Oke Ini Penampakan Jadinya Ya Sebentar Jadi Ini Power Supply Dia Menggunakan Rotary Encoder Ya Pake Push Pass Button Terus Soketnya Pake Soket GIF Nah Biar Enak Ngecek IC Nya Terus Ini Ada Soket GIF Ini Soket LCD LCD Kalau Saya Lihat Lihat Ini Tadi Saya Tulis Pake LCD ST 7735 Driver Topper Nya Ya Nah Ini Atmeganya Belum Saya Pasang Kita Tancap Dulu Aja Atmeganya Dia Menggunakan Atmega Atmega 328p Ini Terus Ini Pinout Nya Ya Buat Ngecek Nya Sama Ini Nah Ini Buat Yang SMD Ini Frequen Frequensi Frequensi Ini Buat Ngecek Voltase Input Nah Ini Input Voltase Ini 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 Frequensi Generator Iya Oh Iya Ini Frequensi Generator Ini Buat Ini Buat Ngukur Frequensi Ini Frequensi Generator Kalau Nggak Salah Ya Nggak Tahu Kebalik Nanti Kita Lagi Terus Apa Ya Ini Clock Dia Pakai 8000 MHz Terus Ada Protektor Pake SVR5 Jadi Dikawatirkan Ada Consulting Atau Atau Tegangan Berlebih Dia Protektor Pake SVR5 Oke Habis Ini Kita Nah Oke Habis Ini Kita Coba Oke Ini Sudah Saya Pasang Semua Sudah Saya Pasang Semua Sekarang Kita Coba Hidupkan Rotary 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 Encodernya Sweet Kita Tekan Lama Biar Menunya Keluar Menunya Dari Pertama Ada Sweet Off Untuk Matikan Oke Ada Transistor Untuk Ngecek Transistor Ada Frekuensi Untuk Ngecek Frekuensi Ada F Generator Frekuensi Generator Untuk Dia Mengeluarkan Frekuensi Terus 10 Bit PWM Ada C ESR Test point 1 sama 3 ya Kapasitor Sama ESR Ada Resistor Sama Induktor Kapasitor Ada DS 18B20 Ini Sensor Suhu Buat Yang Main Main Sama Arduino Atau AVR Mikro Kontrol Ada Kapasitor Mikro Farad Correction IR Encoder Infrared Encoder Cuma Ini Disini Gak Ada Kayaknya Jadi Mungkin Perlu Tambahan Alat Untuk Versi Vimer Ini Infrared Decoder Sama Infrared Encoder Terus Ada DHT 11 DHT 11 Ini Juga Sensor Suhu Biasanya Kalau DHT 11 Itu Sensor Suhu Ruangan Beda Sama DS 18 B20 Biasanya Suhu Untuk Ngukur Suhu Solder Dan Lain Lain Jadi Panas Nyal Tinggi Terus Ini Ada Self Test Buat Ngetest Ada Volt Buat Ngukur Voltage Ada Front Color Front Color Ini Buat Setting Warna Warna Tulisan Background Color Setting Background Sudata Dia Menampilkan Datanya Coba Kita Lihat Sudatanya Oke Dia Fimware Pake Versi 1.12 Oke Ini Tadi Untuk Kalibrasinya Jadi Setting Setting Mungkin Setting Penampang PCB Atau Apa Nggak Tahu Jadi Biar Dia Bisa Ngecek BGT NP 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 PVET JVET Bisa Ya IGBT Juga Bisa IGBT MOSFET MOSFET Resistor Induktor Kapasitor Deoda Juga Bisa Ini Nampilin Tulisannya Oke Untuk Mencoba Menunya Nanti Kita Pake Video Selanjutnya Ya Biar Nggak Kepanjangan Oke Terima kasih Berarti Sukses Oke Terima kasih Berarti Sampai Sampai Terima kasih Terima kasih.